Intro Halo apa kabar semuanya, semoga kalian semua sehat. Kali ini si Bri akan membahas sebuah alur cerita film yang sangat seru dan menegangkan. Apalagi pemeran utamanya adalah Jason Statham. Oke, tidak usah berlama-lama bagaimana alur ceritanya, mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film memperlihatkan sebuah mobil penjahat yang sedang membawa kabur seorang sandra wanita namun tiba-tiba... Setelah tabrakan tersebut, sandra wanita segera mencoba keluar. Lalu diikuti oleh si penjahat yang langsung menodongkan pistol karena para polisi sudah mulai berdatangan. Kesokan harinya diberitakan kalau saat di kejadian semalam, dua orang detektif malah menembak si penjahat yang membuat sandra wanita semalam ikut tewas. Dari akibat itulah, kedua detektif polisi bernama Connor yang diperankan oleh Jason Statham dan satu rekannya bernama Samsu langsung dipecat dari kepolisian. Kalian harus ingat kalau namanya Samsul. Adegan berpindah kedua bulan setelah itu. Terlihat para perampok yang masuk ke dalam bank lalu menyuruh semua orang di sana untuk tidak melawan jika masih ingin hidup. Di suatu kesempatan, salah satu pegawai bank malah menekan tombol alarm yang membuat dirinya harus dihabisi oleh mereka. Kemudian, mereka tanpa ragu langsung menghancurkan berangkas yang ada di bank tersebut. Tak lama, para polisi pun datang yang akhirnya pemimpin perampok melakukan kontak dengan para polisi tersebut. Di sini, si pemimpin perampok yang mengaku bernama Florent meminta para polisi untuk mendatangkan seorang detektif bernama Connor. Apabila permintaan Florent diabaikan, maka ia tidak akan segan menghabisi sebagian Sandra. Oleh karena itu, ketua polisi segera mendatangi Connor di kediamannya. Di sini, si ketua polisi meminta Connor untuk ikut menangani para perampok yang sedang berada di sebuah bank. Awalnya, Connor menolak karena dua bulan lalu ia sudah dipecat dari kepolisian. Namun, setelah si ketua polisi berjanji akan mengangkat lagi Connor menjadi anggota, pada akhirnya Connor pun mau ikut. Sesampainya di sana, Connor langsung diminta untuk melakukan kontak dengan Florent, si pemimpin perampok. Setelah tersambung, Florent mengatakan kalau ia adalah kakak kandung dari seorang penjahat yang ditembak oleh Connor dua bulan yang lalu. Untuk itu, Florent pasti akan menghabisi Connor apabila dirinya sudah memiliki kesempatan. Setelah sambungannya terputus, Connor meminta tim SWAT untuk mematikan kelistrikan di dalam bank supaya mereka bisa mendobrak pintu otomatis. Namun, tak lama dari itu, para perampok malah menggantung dua orang Sandra yang membuat tim SWAT nekat segera mendobrak pintu. Connor mencoba meminta tim SWAT untuk tenang karena ini hanyalah jebakan, tapi tim SWAT tidak mau mendengar hingga tiba-tiba. Akibat ledakan itu, beberapa tim SWAT harus gugur sementara para Sandra terlihat berlarian keluar. Kemudian, petugas masuk ke dalam namun ternyata kelompok perampok Florent sudah berhasil kabur. Di sini, para petugas menemukan kejanggalan kalau kelompok perampok Florent rupanya tidak mengambil satu lembar pun uang cash di bank tersebut. Lalu apa yang sebenarnya mereka lakukan, kita akan tahu nanti. Connor mencoba melacak mereka dari CCTV, tapi sayangnya CCTV itu sudah disabotase oleh para perampok. Di sisi lain, seorang detektif jenius bernama Seno mencoba mengecek kembali perbincangan yang dilakukan oleh Connor dan Florent si pemimpin perampok. Setelah mengidentifikasinya, Seno yakin kalau Florent sedang memakai strategi chaos atau strategi kekacauan. Yang mana para polisi bisa memecahkan kasus ini jika polisi mau menghubungkan kejadian demi kejadian. Setelah itu, Seno menghampiri Connor dan mengajak Connor untuk mengobrol di sebuah kafe. Di sini, Seno mengatakan kalau kelompok perampok Florent sedang menggunakan strategi yang bernama chaos atau kekacauan. Namun sayang, Connor tidak mengerti mengenai strategi chaos sehingga Seno harus menjelaskannya. Setelah itu, Connor kembali mengajak Seno ke TKP sambil memberikan uang 10 dolar untuk membayar minumannya. Lalu, Seno pun mengambil uang tersebut dan menukarnya dengan 20 dolar karena yang harus mereka bayar adalah 20 dolar. Sesampainya di TKP, dua detektif senior memberitahu kalau mereka telah melihat seorang buronan direkaman CCTV luar saat kejadian perampokan tadi. Mereka yakin buronan itu sudah bersekongkol dengan kelompok Florent. Artinya, apabila mereka bisa menangkap si buronan, maka mereka juga bisa cepat menangkap kelompok Florent. Singkat cerita, para petugas berhasil menemukan keberadaan si buronan dan sekarang sedang mencoba menangkapnya. Namun saat akan menggerebek, inilah yang terjadi. Sayangnya, di insiden ini si buronan berhasil kabur melalui jendela dan pergi menggunakan mobil. Tak lama, Seno mencoba mengejarnya menggunakan motor milik salah satu warga. Namun Seno yang terbiasa memakai motor Matic, ia pun harus terjatuh saat menggunakan motor gigi. Akhirnya si buronan berhasil kabur namun tiba-tiba... Ternyata itu adalah Connor dan Connor langsung menghajar si buronan tersebut sampai masuk rumah sakit karena Connor sudah sangat kesal. Setelah itu, Connor kembali ke apartemen si buronan untuk membuktikan kalau si buronan benar-benar terlibat dengan kelompok Florent. Sesampainya di sana, ternyata detektif senior telah menemukan sekantong uang milik si buronan. Namun uang itu bukan hasil curian di bank tadi pagi, melainkan hasil curian dari bank lain satu bulan yang lalu. Dan seharusnya uang ini sekarang berada di kantor penyidik. Hal tersebut diketahui karena uang itu memiliki aroma yang biasa dipakai di kantor penyidik. Diberitahu kalau para penyidik selalu memberikan wawangian sebagai tanda uang tersebut adalah barang bukti. Mendengar hal itu, Connor dan Seno pun akan mendatangi kantor penyidik untuk mencari tahu kenapa uang tersebut bisa berada di tangan si buronan. Setibanya di kantor penyidik, mereka bertemu dengan seorang penjaga bernama Saepul. Dan Connor langsung bertanya siapakah orang yang sering datang ke tempat ini. Saepul mengatakan kalau seorang detektif bernama Kelos sering sekali datang. Bahkan Saepul juga menjelaskan kalau terakhir kali Kelos datang ke sini untuk mengambil sekantong uang yang katanya barang bukti. Hal tersebut bisa dibuktikan dengan tanda tangan Kelos yang tertera di buku tamu. Mendengar hal itu, Connor dan Seno sekarang menaruh curiga kalau detektif Kelos sudah terlibat dengan semua ini. Kemudian, Connor dan Seno meminta izin kepada ketua polisi untuk menangkap detektif Kelos sekarang juga. Karena mereka yakin detektif Kelos ada hubungannya dengan si buronan dan juga Floren. Namun bersamaan dengan itu, tiba-tiba si ketua polisi mendapat kabar kalau detektif Kelos baru saja ditemukan tewas di rumahnya. Mendengar hal tersebut, mereka pun langsung pergi ke rumah detektif Kelos. Sesampainya di sana, mereka menemukan denah lokasi bank yang tadi pagi dirampok. Hal itu membuat mereka semakin yakin kalau detektif Kelos memang terlibat dalam perampokan tersebut. Sayangnya, kini detektif Kelos sudah kongit sehingga mereka tidak bisa mengorek informasi lebih jauh lagi darinya. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba telepon rumah berdering yang mana ternyata Floren lah yang menghubungi mereka. Di sini, Floren mengatakan kalau hidup Connor tidak akan tenang karena ia akan selalu mengincar Connor. Ketika di luar, Seno mengatakan kalau semuanya sudah tambah kacau dan cara terbaik untuk menemukan jalan keluar adalah kembali ke awal. Seno pun mengajak yang lain untuk memeriksa CCTV bank yang sebelumnya tidak berfungsi. Sesampainya di sana, ternyata Seno sudah membawa tim IT andalan polisi untuk memperbaiki CCTV tersebut. Hingga pada akhirnya mereka dapat menyalakan CCTV-nya. Namun, tampak di dalam rekaman CCTV tidak ada satupun perampok yang terlihat di dalam rekaman. Kemudian, Connor dan Seno mengajak dua detektif senior untuk makan malam bersama karena mereka sudah sangat lapar. Sementara, tim IT tetap akan melanjutkan penyedikannya. Adegan berpindah ke restoran dan terlihat Connor, Seno, dan dua detektif senior sedang makan malam bersama. Hingga ketika Connor baru saja dari toilet, Seno mengatakan kalau tim IT baru saja menghubungi dirinya. Tim IT memberi tahu kalau kelompok Florent telah bekerja sama dengan seorang hacker untuk meretas sistem bank termasuk CCTV. Dan untungnya, tim IT sudah berhasil menemukan keberadaan hacker tersebut. Dengan cepat, Connor dan Seno langsung tancap gas ke lokasi keberadaan si hacker. Adegan beralih ke si hacker yang sekarang menyadari kalau identitasnya sudah ketahuan. Namun, ketika si hacker akan pergi dari tempat tersebut, tiba-tiba Florent muncul dan langsung menghabisinya. Ternyata, Florent dengan Tega akan menghabisi siapa saja dari kelompoknya yang sudah ketahuan polisi. Hingga tak lama, Connor dan Seno datang. Namun sayang, mereka berdua hanya menemukan si hacker yang sudah koit. Bersamaan dengan itu, mereka sempat melihat Florent kabur dengan mobilnya, namun mereka berdua tidak berhasil menghentikan Florent. Beberapa jam setelah itu, terlihat Connor dan Seno mendatangi si buronan di rumah sakit. Di sini, si buronan diinterogasi mengenai di mana keberadaan kelompok Florent. Awalnya, si buronan tidak mau mengatakan apapun. Namun, saat Seno mengancam akan memasukkan cairan adrenalin ke dalam infusnya, si buronan akhirnya mau memberikan informasi yang penting. Ia mengatakan kalau besok malam, kelompok Florent akan mengadakan sebuah pertemuan di rumah lama Florent. Yaitu untuk membahas tentang perampokan mereka selanjutnya. Kesokan harinya, Seno dan Connor memberitahukan informasi yang didapat dari si buronan kepada ketua polisi. Hingga mereka langsung mengatur strategi untuk menangkap kelompok Florent. Malam harinya, terlihat Connor, Seno, dan yang lain sedang memantau rumah lama Florent. Namun, tiba-tiba salah satu alarm polisi berbunyi yang membuat mereka ketahuan. Setelah menghabisi anak buah Florent yang ada di luar, mereka pun masuk ke dalam dan berpencar lalu terjadi lagi baku tembak. Setelah itu, satu detektif senior melihat bom waktu yang sebentar lagi akan meledak. Dengan cepat, ia pun langsung mengajak Seno dan yang lain untuk segera keluar. Sementara itu, Connor terlihat masih berhadapan dengan salah satu anak buah Florent hingga terjadilah ledakan. Dari posisi yang cukup jauh, tampak Florent yang tersenyum puas karena sekarang dendamnya telah terbalaskan. Seno dan dua detektif senior berhasil selamat, sementara Connor harus tewas akibat ledakan tersebut. Tampak Seno dan yang lain cukup terpukul saat melihat jasad Connor yang kini sudah hangus akibat ledakan. Kesokan harinya, saat Seno sedang berada di kantor polisi, tiba-tiba ia didatangi oleh petugas Aiti yang kemarin membantu kepolisian. Di sini, Aiti itu memberi tahu kalau kelompok Florent telah menaruh virus kepada sistem bank. Mereka memang tidak mengambil lebih dari 100 dolar pada setiap akun nasabah. Namun, karena nasabah yang mencapai ribuan orang, membuat kelompok Florent berhasil mengumpulkan 1 miliar dolar. Para nasabah bank memang tidak ada yang komplain karena jumlahnya di bawah 100 dolar. Tapi apabila dikumpulkan, maka perampokan tersebut adalah perampokan dengan nominal paling besar sepanjang masa. Mendengar hal itu, Seno akhirnya sadar pantas saja Florent menggunakan teori keos atau teori kekacauan untuk mengelabui mereka. Ketika Seno akan pergi, tiba-tiba Seno dihubungi oleh Florent. Di sini, Florent mengatakan agar Seno berhenti mengejarnya kalau tidak ingin bernasib sama seperti rekannya yaitu Connor. Mendengar ancaman tersebut, Seno menjadi semakin tertantang untuk bisa segera menangkap Florent. Kemudian Seno ke kantor penyidik untuk mencoba mengintrogasi Saipul, yaitu petugas yang berjaga di kantor penyidik. Ternyata sebelumnya, Seno telah menemukan kejanggalan di buku tamu yang katanya telah ditandatangani oleh detektif Kalos. Tapi Seno yakin kalau tanda tangan tersebut hanyalah dipasukan. Setelah cukup lama didesak, pada akhirnya Saipul mengaku kalau memang dirinya lah yang sudah memalsukan tanda tangan tersebut. Ia sengaja memitnah Kalos karena Kalos sering berbuat tidak sopan kepada dirinya. Saipul juga akhirnya mengaku kalau dirinya lah yang sebenarnya mengambil uang di kantor penyidik. Ia memberikan uang itu kepada si Boronan agar si Boronan mau bekerja sama dengan Florent. Mendengar pengakuan tersebut, Seno mengatakan apakah Saipul tahu kalau Florent juga telah menghabisi kantor. Saipul keceplosan dengan mengatakan kalau semua polisi juga tahu Florent memang selalu unggul daripada kantor dalam segala hal apapun. Mendengar semua itu, Seno pun bertanya siapakah Florent sebenarnya. Apabila Saipul tidak mau memberitahu, maka Seno tidak akan segan menghabisi keluarga Saipul. Pada akhirnya, Saipul memberitahu kalau Florent adalah Samsul. Kita tahu Samsul merupakan rekan kaner yang waktu di awal film dipecat akibat menembak seorang penjahat dan sandra wanita. Artinya Samsul alias Florent hanya pura-pura kalau si penjahat adalah adiknya. Semua ini Samsul lakukan karena ia tidak terima dengan keputusan polisi yang malah memecatnya. Padahal Samsul sudah mengabdi kepada negara puluhan tahun. Setelah itu, dengan cepat Seno dan detektif senior langsung menyergap Samsul yang baru saja ngopi di sebuah kafe. Lalu terjadilah baku tembak di antara mereka. Pada akhirnya, Seno mampu menghabisi Samsul menggunakan senjatanya. Di sini, Seno pun merasa lega karena ia menganggap kalau sekarang tugasnya sudah mulai beres. Setelah itu, Seno pergi ke sebuah kafe bersama rekannya untuk sedikit menghala nafas. Hingga ketika Seno mengeluarkan uang 10 dolar untuk membayar, ia pun tak sengaja mencium aroma dari uang tersebut. Seketika Seno teringat kalau aroma ini sama seperti aroma uang milik penyidik. Sedangkan Seno mendapatkan uang tersebut dari Connor yang dulu pernah ditukar saat mereka ngopi bersama. Dari sanalah, Seno merasa ada yang janggal dan ia berpikir apakah Connor juga terlibat dengan semua ini. Karena bagaimana mungkin Connor bisa memiliki uang tersebut. Dengan segera, Seno pun langsung mendatangi rumah Connor untuk mencari barang bukti. Sesampainya di sana, Seno tak sengaja menemukan buku yang berjudul Chaos Theory. Saat Seno membuka buku tersebut, terlihat poin-poin penting di dalam buku itu telah diberi tanda. Seno pun kembali teringat kalau waktu itu Connor mengaku kalau dirinya tidak mengerti teori Chaos. Yang padahal ia sudah mempelajari teori tersebut dari buku ini sejak lama. Di sini Seno akhirnya sadar kalau dalang dari perampokan tak lain adalah Connor. Seno juga yakin kalau Connor hanya pura-pura mati dalam kejadian sebelumnya. Kemudian dengan cepat, Seno meminta rekannya untuk menghubungi pihak bandara lalu menyetop penerbangan atas nama Connor. Namun setelah itu, rekan Seno mengabarkan kalau di bandara tidak ada penumpang atas nama Connor. Kemudian Seno melihat ada nama James Click di pinggir buku yaitu nama si penulis buku Teori Chaos. Seno pun menyuruh rekannya untuk mencari nama James Click. Setelah itu, Seno juga pergi ke bandara karena ia yakin Connor pasti masih berada di sana. Sesampainya di bandara, Seno langsung menanyakan penumpang atas nama James Click kepada petugas bandara. Namun belum sempat petugas itu menjawab, tiba-tiba Seno dihubungi oleh seseorang yang mana ternyata itu adalah Connor. Semua dugaan Seno ternyata benar kalau Connor masih hidup dan dia adalah dalang dibalik semua perampokan tersebut. Di sini Connor mengatakan kalau sebenarnya ia hanya bersekongkol dengan Samsul alias Florent. Dan Samsul lah yang merekrut para penjahat untuk menjalankan rencana. Maka dari itu tidak ada satupun anak buah Samsul yang kenal dengan Connor. Kemudian Connor menyuruh Seno untuk tidak perlu capek mengejar Connor sebab Connor sudah merubah identitas dan akan tinggal di negara lain. Sehingga Seno tidak bisa menjangkau Connor apalagi Connor sudah dinyatakan tewas oleh negara. Kalau kalian ingat, Connor telah sengaja menyuruh tim SWAT untuk mematikan listrik bank. Yaitu supaya si hacker bisa meretas sistem bank. Sementara untuk ledakan yang ada di rumah Samsul itu cuma akal-akalan Connor. Connor lah yang sebenarnya sudah memasang peledak tersebut lalu dirinya bersembunyi di bawah basement sebelum ledakan. Sementara mayat yang disangka Connor itu hanyalah mayat anak buah Samsul yang dipasangi lencana polisi. Dan mayat tersebut susah diidentifikasi karena sudah hangus akibat terdakan. Kemudian Connor keluar dari sana dengan menyamar menjadi seorang pemadam kebakaran. Kembali ke Seno yang sekarang masih berusaha mencari Connor. Tapi ternyata Connor berada di bandara lain karena dirinya sudah mempunyai pesawat pribadi. Mengingat Connor sekarang adalah konglomerat yang mempunyai uang 1 miliar dolar. Semua yang ia mau pokoknya dibeli. Tamat Bagaimana menurut kalian? Ada kata-kata bagus yang pernah diucapkan oleh Seno. Apabila keadaan sudah sangat kacau, kita bisa memulainya dari awal dan itulah cara terbaik untuk menemukan jalan keluar. Film ini berjudul Chaos dan jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan kalau si Brai upload video. Oke terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Braimovie. Terima kasih sudah menonton! Sub indo by broth3rmax